Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan terhadap konsultan Lipo Grup Pitra Jaya Punama dalam kasus suap pengurusan izin proyek pembangunan Meikarta di Cekarang, Bekasi, Jawa Barat. Sejak Rabu 24 Oktober lalu, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan terhadap 11 orang saksi dari pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Bekasi. Selain itu, penyidik juga memeriksa seorang konsultan Lipo Grup tersangka dalam kasus suap pengurusan izin proyek pembangunan Meikarta, Kebupaten Bekasi, Jawa Barat. 11 orang itu yaitu Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Guntoro, Pegawai Swasta Satriadi, Kepala Departemen Land Acquisition Land, Edi Dwi Susianto, PNS Pada Dinas Pemadam Kebakaran Pemerintah Kebupaten Bekasi, Gilang Yuda, PNS Pada Dinas Penanaman Modal dan PMTSP Pemkab Bekasi Entin, PNS di Dinas PMPTSP Pemkab Bekasi Kasimin, PNS di Dinas PMPTSP Pemkab Bekasi Sukmawati, Kepala Bidang Dinas Perumahan Permukiman dan Pertahanan Pemkab Bekasi Andi, Kepala Dinas Perhubungan Pemkab Bekasi Suhub, Kabit Dinas Damkar Pemkab Bekasi Asep Bukhori, dan Pegawai Honorer di Dinas Damkar Pemkab Bekasi di Niba Sirotunisa. Pemeriksaan terhadap 11 orang saksi tersebut untuk mengetahui mekanisme prezinan yang berbuntut suap kepada sejumlah pejabat di Bekasi. Dalam kasus ini KPK telah menetapkan 9 tersangka, yaitu Bupati Bekasi Nonaktif Neneh Hasanayasin, Direktur Operasional Lipo Group Billy Sindoro, Pegawai Lipo Group Henry Jasmen, dua konsultan Lipo Group yaitu Tar Yudi dan Fitra Jaya Purnama, dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kebupaten Bekasi Jamaluddin. Deddy Musoni memberitakan dari Jakarta. Terima kasih.